Halo, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini di channel, aku jangan lupa subscribe Dan buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih Jadi di video kali ini, aku bakal bahas serum, ini murah banget, dan dari brand lokal Yaitu dari Mireya Jadi disclaimer dulu, aku beli pake uang aku sendiri Jadi gak ada yang aku kurang-kurangin atau lebih-lebihin, karena aku gak dibayar Dan sesuai dengan kulit aku aja, ini reviewnya Jadi yang baru aja dikuarin tuh ada Unicorn Serum Dan yang kedua tuh ada Mochi Mochi Gold Serum Jadi ini tuh sama aja, atau ada bedanya sih, bagus yang mana Aku bakal review detailnya, jadi tonton video ini sampe akhir Sebelum aku ke reviewnya, aku kasih tau dulu ini cara pakenya gimana Jadi cara pake serumnya, kalian tinggal pakein ini 2 pump apa sampe 3 pump gitu Buat kalian taruh di tangan, terus kalian tepuk-tepuk aja di muka Jangan lebih dari 2 sampe 3 di atas Karena itu bakal tebel banget Nanti itu bakal berhubungan sama teksturnya, nanti aku bakal jelasin juga Dan ini kalian bisa pake di pagi atau malam Atau boleh dua-duanya, yang penting kalian rutin juga pakenya Kalau mau pake serum, untuk mengaruh juga di kulit kalian Yang pertama aku bakal bahas dari segi packaging Keduanya tuh mirip ya Cuma beda warna aja sama beda tulisan Terus di dalemnya Juga sama, mirip banget Pipet gitu, ini pakenya Tuh, pake pipet Dan untuk isinya sendiri, ini tuh isinya 10 mili Keduanya sama, isinya 10 mili Dan harganya, untuk harganya yang unicorn Ini lebih murah Harganya 35 ribuan Tapi kemarin aku diskon, jadi 20 berapa gitu Kepala aku beli dua ini tuh harganya jadi 50 ribu Dan Ini waktu aku cek lagi barusan harganya tuh 79 ribu Padahal kemarin lagi promo Jadi aku dapet harga 30 ribu dan itu murah banget Dan dapet free hand sanitizer sama masker dari Mireya Jujur itu, seneng banget Kalau kalian mau beli boleh Terus Untuk teksturnya sendiri Aku mau bahas yang unicorn dulu Ini itu Kayak gel gitu Sebentar, kok agak susah Ini Tuh, bisa dilihat Kayak kentel banget gitu Kesannya kayak gel Tuh, kentel banget Sedangkan yang gold serum Ini lebih cair Tuh, lebih cair kan Nah, lebih cair Lebih suka teksturnya yang mochi Karena lebih gampang meresap Sedangkan yang unicorn itu kurang cepat gitu Dan meresap Dan ini kalau kalian kebanyakan sedikit Pakainya itu bakal lengkap banget Jadi 2-3 detes aja Sesuai hancurannya Untuk baunya sendiri Yang unicorn ini tuh ada bau wanginya gitu Tapi Ini baunya gak Yang menyengat banget Jadi masih oke banget Masih oke banget Tapi aku gak bisa deskripsiin Ini bau kayak gimana ya Selain itu untuk aku deskripsikan Sedangkan yang mochi-mochi ini tuh Baunya kayak parfum gitu Baunya Wangi Yang bukan kimia gitu ya baunya Tapi ini terlalu wangi Jadi agak sedikit ganggu menurut aku Kalau wanginya Dan keduanya ini tuh Waktu kalian lihat Bakal ada simernya Yang ini kayak simer gold gitu Sesuai namanya Dan yang unicorn ini Bakal ada kayak simer Warna-warni gitu Jadi waktu dipakai tuh Bikin wajah kalian kelihatan Lebih glowing Jadi untuk sensasinya sendiri Yang unicorn ini Waktu dipakai pertama kali Akan kerasa cekit-cekit Tapi itu Dikit banget sih kerasanya Tapi pemakaian kedua Dan selanjutnya enggak Terus Untuk yang mochi-mochi ini Enggak ada cekit-cekitnya Dan enggak ada sensasi dinginnya juga Menurut aku Dan ini oke banget Kalian pakai Setelah pakai toner Mau pagi atau malam itu Oke banget Dan habis itu Kalian pakaiin makeup Juga enggak ngaruh ke makeupnya Jadi susah di blend Atau gimana Jadi ini oke banget Kalau mau kalian pakaiin makeup Aku bakal bacain dulu Claim dari Unicorn Serum Yang pertama Melindungi kulit dari kerusakan Akibat sinar matahari Dan artikel bebas Tapi aku enggak keluar rumah Karena kita lagi Di rumah semua Jadi aku kurang tahu Terus yang kedua Membuat kulit cerah Sejak pemakaian pertama Aku setuju Ini bikin Cerah kulit aku Tapi ini secara bertahap Karena kalau Langsung malah itu Yang bahaya biasanya Terus yang ketiga Membesikan podi-podi Dan mengecilkan podi-podi Menurut aku Kurang tepat Karena Podi-podiku juga enggak kecil Waktu aku udah pakai ini Selama dua mingguan Jadi kurang Sih buat aku Buat klaim yang ini Yang keempat Menjaga kulit Agar tetap lembab Aku setuju banget Buat yang ini Lembab Aku kerasa Lebih halus gitu Kulitnya Dan lebih kenyal gitu Sangat-sangat Bagus Kalau masak kayak gitu Yang lima Menjaga timbulnya cerawat Enggak sih Kemain aku Juga cerawatan Cerawatan gitu Terus yang keenam Tekstur yang langsung menyerap ke kulit Yang ini kurang Karena teksturnya unicorn itu Lebih kental Jadi agak sul Agak susah Agak sulit Untuk Kerasa di kulit gitu Butuh waktu Ya lumayan lah Terus membuat kulit glowing Dan bercahaya Ini aku kurang Buat aku kurang sih Untuk membuat kulit glowing Dan bercahaya Terus yang kedelapan Memperlambat penuaan dini Mas 19 tahun Aku belum tua Guys Juga gak tau Terus 9 membantu Menghilangkan flag hitam Belum Kerasa Karena mungkin masih 2 mingguan Kayaknya enggak sih Enggak ngaruh Karena flag hitamku Juga masih Kelihatan Terus 10 bagi Antioksiden Ya mungkin Karena Ini bener-bener Ngelombapin Yang kedua Aku bakal bacain Klaim dari Mochi Mochi Good Serum Jadi Yang pertama Klaimnya adalah Mencerahkan kulit Iya Ini mencerahkan kulit Banget Dan memang Harganya juga lebih mahal Daripada unicorn Tapi Di tulisannya Itu Klaimnya Lebih sedikit Malah Aneh Terus Yang kedua Mencegah timbulnya jerawat Yang enggak juga Yang itu Kurang Mencegah timbulnya jerawat Terus Yang ketiga Mencegah peradangan Pada kulit Juga Kurang Buat klaim yang itu Belum terbukti Terus Ada lagi Membuat kulit bercahaya Dan Glowing Ini bener banget Yang itu Bener-bener Bikin muka kalian Glowing Dan kelihatan sehat Gitu Jadi Ini bagus Terus Ada lagi Membantu mempertahankan Kekenyalan dan kekencangan kulit Iya Ini bener banget Jadi kulitnya itu Kerasa lebih kenyal Terus Lebih kencang Lebih halus Lebih lembek Ini ternyata Recommended Yang Maci-maci Serum Terus Kulit cerah Sejak pemakaian pertama Itu bener banget Jadi ini memang Mencerahkan kulit Tapi Untuk Menghasilkan paru-paru Ini juga Kurang Kesimpulannya Ini recommended Atau enggak Menurut aku Ini recommended Buat kalian Yang kulitnya Pengen lebih halus Kenyal Glowing Itu aku Rekomendasiin banget Tapi untuk kalian yang Memang Lebih pengen Beli yang murah Sebenernya ini sama Yang unicorn Sama yang maci-maci ini Tuh gak beda jauh Bedanya yang Maci-maci ini Lebih membuat kulit kalian Glowing aja Tapi Kalau ini Yang unicorn Kalian pake Teratur rutin Aku Jamin sih Bakal bikin muka kalian Glowing sih Karena aku baru pake Dua minggu Jadi mungkin efeknya Belum terlalu keliatan Tapi Minusnya Yang unicorn ini Teksturnya itu Kental banget Jadi kurang bisa Kurang cepet Buat ngeresapnya Kalau cara teksturnya Emang aku lebih suka Yang mochi-mochi Tapi harganya ini Lebih mahal Dan buat kalian Yang kulitnya Tipe Agne Atau berjerawat Aku kurang rekomendasi Ini sih Karena Ini Tidak menghilangkan Bikas-bikas jerawat Terus Tidak Mencegah juga Udah aku buktiin Jadi ini Diperuntukkan Untuk orang-orang Yang kulitnya Kering Dan sensitif Menurut aku Dan Sekian video dari aku Terima kasih Yang udah nonton video ini Sampai akhir Maaf banget Kalau ada yang Kurang di video ini Dan jangan lupa juga Buat Follow instagram aku Linknya aku taruh di bawah Jangan lupa buat Like, comment, dan share video ini Ke teman-teman kalian Dan Dadah Sampai jumpa